Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mengantarkan saya kesini dan jajaran manajemen dan para karyawan-karyawati. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Bagi yang melaksanakan, mudah-mudahan bisa kuat sampai akhir Ramadan. Aminnya kayak belum makan. Emang belum? Emang belum? Puasa. Puasa beneran apa enggak ini? Beneran puasa ya? Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Tentunya saya bukan pertama kali ibu ini. Saya kedua kali ya. Kedua apa ketiga? Kedua. Kedua. Iya bukan pertama kali ibu. Sekarang bukan kedua kali. Alhamdulillah Pak Suriah bisa menyambung kembali. Silatul Rahmi dan hadir di tengah-tengah bapak ibu sekalian. Tentunya saya diundang sebelumnya buat makan juga ini. Karena belum waktunya jadi disuruh ngomong dulu. Iya. Orang yang kuasa itu ada dua kebahagiaan. Satu, farhatun inda itpari. Orang kuasa itu bahagia kalau menjelang buka. Nih, wajah-wajah bahagia semua ini. Mau buka, senang apa enggak? Iya. Girang apa enggak? Girang. Girang. Tumpangnya udah siap. Itu apa di sana tuh? T. Resol. Apalagi itu? Ini ada absen aja deh Pak. Nah pokoknya banyak lah. Teh manis. Ini kolek ya? Ini kolek apa apa itu? Saya lihat dulu Pak. Saya lihat dulu Pak. Takut gak kebahagiaan ntar soalnya. Semuanya ada. Semuanya komplit nih. Alhamdulillah. Saya lihat begitu banyak persediaan buka. Berarti saya tidak perlu khawatir pulang yang gak nenteng. Karena yang saya lihat aja banyak. Apalagi yang udah disiapi buat saya. Nabi bilang girang bahagia orang yang menjelang buka. Kenapa? Karena makanan semuanya ada. Makanan semuanya disiapkan. Kalau kita sudah nahan lapar. Dari pagi. Dari sejak subuh. Sampai maghrib. Maka tentunya rasa lapar, rasa haus yang bisa tahan. Itu yang kita nantikan adalah waktu maghrib. Orang Islam kebanyakan kalau udah bulan puasa gak usah pakai ditanya maghrib jem berapa. Semuanya udah apa. Betul apa enggak? Betul. Karena rata-rata punya stiker I love you. Azan maghrib. Yang ditunggu adalah azan maghrib. Kata nabi menjelang buka puasa. Kita juga kalau mau dapat sunnahnya. Berbuakalah dengan kurma. Kalau berbuka diantara kalian buka puasa. Maka bukalah dengan kurma. Kurma karena makanan favorit. Bagi orang Arab. Di sana. Makanan pokok. Makanan sehari-hari. Maka dianjurkannya kurma. Pak Ustaz saya gak ada kurma di rumah. Saya gak ada kurma di kantor. Yaudah. Ganti. Dengan gemblong tiga. Telen-telen gitu gemblong. Kelolodan-kelolodan. Kita harus bertahun buat kelolodan gitu. Nah. Yang manis-manis. Selain kurma boleh. Kita. Ada gemblong yang manis. Apa lagi? Teh. Manis. Apa lagi? Kolak. Biji salak tuh ya. Buk. Kalau luar Ramadan saya gak berani makan biji salak. Tapi kalau udah bulan Ramadan saya berani makan biji salak. Karena di luar Ramadan biji salak rata-rata keras. Betul apa-betul? Betul. Nah. Kalau udah masuk Ramadan biji salak itu jadi? Jadi empuk. Jadi lembek. Nah. Maka itu keberkahan Ramadan. Itu ada. Kita disuruh berbuka dengan yang manis. Manis. Meskipun yang manis kadang tak setia. Ya. Tapi mendingan manis tidak setia. Daripada setia gak manis. Ya. Betul. Karena kalau setia doang gak manis bosenin. Bener apa enggak pak? Bener apa enggak? Tapi kalau manis gak setia bisa cari lagi yang manis. Betul. Suara hati atau pengalaman saya. Tapi kita alim bilang berbuka lah dengan yang setia. Karena bukan dengan yang manis. Karena yang manis belum tentu setia. Tapi ada yang bilang kalau bapak-bapak ngomongnya berbuka lah dengan yang manis. Karena yang setia belum tentu manis. Kalau udah manis pasti gak bosen. Tapi kalau setia doang. Jelek. Bosen. Iya pak. Bener apa enggak sih pak? Kayaknya mau jawab bener bang bingung juga dia. Nah. Nabi anjurkan kita dengan kurma. Gak ada kurma yang manis. Maka kita berbuka dengan air putih. Minimal dengan air. Kalau gak dapat maka bukalah dengan air. Minum air tuh. Satu galor. Insya Allah betul. Para bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kebahagiaan kedua. Kata Nabi. Wa farhatun inda liqati rabbi. Bahagia orang kuasa. Nanti ketika ketemu dengan Tuhannya. Kita semua bakalan ketemu Tuhan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Cepat lambat semua akan bertemu dengan Tuhan. Kemarin ya di zaman COVID-19 sudah banyak yang mendahului kita. Sudah banyak yang lebih awal ajarnya tiba daripada kita. Dan tadi Pak Surya bilang. Ini sekaligus syukuran. Potong tumpuk. Perusahaan masih berjalan. Semoga eksis terus. Amin. Maju terus karena berapa banyak di zaman COVID-19 perusahaan yang kolek juga ya. Banyak yang tiara, banyak yang gulung tikar. Dan Alhamdulillah ini termasuk yang bertahan. 2019 saya bisa ke sini, Bu. 2020 COVID-19, 2021 COVID-19, 2022 masih COVID-19 juga. Tidak boleh kumpul-kumpul tahun 2023. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali. Alhamdulillah. Sehingga dirayakan hari ini katanya dengan potong tumpeng. Tanda rasa syukur. Karena masih bisa berlanjut perusahaan ini. Semoga kedepannya juga semakin membaik. Dan selalu maju serta eksis. Bertahan sampai pada waktunya yang lama yang tidak bisa ditentukan. Amin. Amin apa? Amin. Amin aja pakai disuruh lu. Ya hadirin, bapak-bapak, ibu, ibu, yang dimuliakan Allah. Dan semoga di tahun yang akan datang, kita semua masih diberikan panjang umur. Amin. Yang bisa bertemu kembali. Amin. Dan kita semua, saya doain yang hadir semua, duitnya tambah banyak. Amin. Kalau duit, aminnya gak pakai disuruh. Amin. Udah amin kenceng aja ini. Waduh, kelihatan berarti yang aminnya kenceng, duitnya dikit. Ya, tadi jam-jam berapa? Udah? Apa, berapa menit lagi? Masih ada? Lanjut ini? Lanjut. Iya, kalau duduk mah enak ngomong lanjut-lanjut aja. Wah ini aus juga ini. Gimana? Apa namanya? Belum aset maghrib. Tapi, Alhamdulillah. Saya mau berbagi kisah. Ada satu cerita di zaman Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ngomong begini. Ya, Rasul. Saya ini celaka. Saya ini kena pelanggaran. Kata Nabi. Emang kenapa? Lu bisa celaka. Bisa kena pelanggaran. Iya. Siang-siang. Saya melihat bini pakai daster doang. Gak pakai pihak. Akhirnya nafsu saya berdorak. Saya lupa saya lagi puasa. Ini pernah terjadi, Pak. Akhirnya terjadilah pertandingan lato-lato. Ini suami istri. Dia gak tahan di siang-siang hari pada saat puasa. Udah pernah ada di zaman Nabi. Terus kata Nabi, yaudah. Cara menembus dosanya. Yaitu dengan cara memerdekakan buddha. Ini Bapak, Ibu sekalian. Di zaman dulu. Ada jual beli manusia. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Tetapi setelah Nabi diutus. Itu Nabi pengen menghilangkan jual beli manusia. Supaya semua manusia martabatnya sama. Kedudukannya sama. Tidak ada pembedaan diantara satu suku dengan yang lain. Dengan yang kaya maupun yang miskin. Dengan yang punya jabatan atau tidak. Mau disamaratakan. Nah, akhirnya disuruhlah orang yang celaka tadi. Yang main lato-lato tadi. Itu disuruh memerdekakan buddha. Kata orang itu, saya gak bisa. Yaudah, kalau gak bisa memerdekakan buddha. Anda berikan 60 orang miskin makan. Saya juga gak bisa. Yaudah, puasa dua bulan berturut-turut. Jangan dua bulan. Yang satu bulan aja kata kuat. Apalagi yang dua bulan. Yang satu bulan aja pernah celaka. Apalagi dua bulan. Ya, akhirnya. Kata Nabi, Nih, kalau gitu kasih makan orang miskin. Saya paling miskin di kampung ini. Kan sialan begini. Orang miskin, Napsunya gede. Orang miskin, Napsunya, Emang udah biasa begini. Gak dimana-mana. Orang miskin tuh anaknya kan banyak kaya di kita. Kalau orang kaya kan anaknya cuma satu, dua, tiga. Ada yang kabin, gitu kan. Tapi kalau miskin mah. Dia yang menggunakan anak kerjaannya. Siang nangkering, malam nangkering. Nangkering mulut kerjaannya. Akhirnya anaknya banyak. Nah, ini. Orang udah celaka. Bikin kesalahan. Lapor ke Nabi. Disuruh ngasih orang. Lakin miskin. Nah, gitu dia ngaku. Dia paling miskin lagi. Akhirnya sama Nabi diambilin korma. Coba lihat akhlak Nabi SAW. Beliau ambil korma. Yaudah. Ini bawa korma bagi orang miskin. Nah, disuruh bagi orang miskin. Kormanya dimodalin sama Nabi. Padahal yang bikin salah dia. Emang dasar orang miskin. Suka bikin ada-ada aja. Itu terjadi. Ini apa pelajarannya? Bahwa saja. Begitu. Betapa mulia akhlak Nabi Muhammad. Beliau mau memberikan kepada orang yang salah sekalipun. Untuk menembus kesalahannya dengan cara berbagi bersama. Alhamdulillah. 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 Karena puasa juga mendidik kepada kita untuk merasakan apa yang orang miskin, orang fakir rasakan. Ini karena dengan puasa pada ulit kita ada. Bisa kita makan siang-siang. Bisa kita makan sore-sore, pagi-pagi. Bebas kita makan. Tapi kita disuruh menahan lapar oleh Allah, oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk merasakan betapa sulitnya orang fakir, miskin. Mereka setiap hari jangankan untuk menabung. Mereka untuk menyambung hidup aja dengan makan sulit Nah di bulan kuasa ini kita diajarin seperti itu Supaya apa? Merasakan apa yang orang lain rasakan Karena merasakan yang orang lain rasakan Merupakan puncak keimanan Mudah-mudahan kuasa kita diterima Allah SWT Dan semoga kita juga bisa diberikan kekuatan Sampai di akhir atau penghujung promadon Menemukan Idul Fitri di hari kemenangan Amin Ya Rabat Ya Rabat Saya rasa cukup saya udah dikodein dari tadi Karena waktunya sudah terbatas Semoga kita bisa ketemu di lain waktu Dan saya senang sekali Sekali lagi Bu bisa diundang lagi disini Dari 2019 sekarang 2023 berarti berapa tahun itu Ya kepotong sama COVID Memang COVID itu banyak pencerama Ya itu jadi pengangguran di rumah Mereka Mereka gak ada mau nikah Ya orang Juga zaman COVID kemarin tuh Orang mati juga tuh Gak boleh ditahlilin Ya karena kan langsung dikuburin di pemakaman Nah kalau ada orang yang Jakarta Barat Tegar kalun Ya kalau Jakarta Timur bisa ngerawat bangun Tegar kalah maun itu Ya gak boleh Gak boleh ada perkumpulan Ya Alhamdulillah Setelah tiba tahun 2020 21 22 Gak makan berkat Hari ini mah bisa makan berkat lagi Jadi tiba tahun tuh Ya semua kayak orang beko Ustaz-Ustaz gitu Gak ada acara Gak ada Lini kegiatan Karena gak boleh ada perkumpulan Ya gak ada perkumpulan Dan Alhamdulillah Hari ini kita bersyukur kepada Allah Ya Tentunya mudah-mudahan Ungkapan rasa syukur kita Ungkapan Terima kasih kita kepada Allah Mudah-mudahan menjadi Wasilah Ditambahnya nikmat kita Oleh Allah SWT Karena barang siapa yang bersyukur Pasti Rezekinya akan ditambah Barang siapa yang tidak bersyukur Rezekinya Tidak akan ditambah Ini bentuk rasa syukur Mudah-mudahan Proyek Perusahaan ini Semakin tambah 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 Berkat Amin Ya Amin Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh